Misalnya seperti ini, Peggy salah tangkap nih, misalnya salah tangkap. Artinya ada konsekuensi dong yang harus dilakukan? Ada. Jadi, Polda itu penyidik Polda Jawa Barat yang melakukan penangkapan, kemudian penangkapannya tidak sah, penetapan tersangkannya juga tidak sah, maka kami bisa untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda. Biasanya gitu di ganti nggak? Saya belum pernah, ya betul, saya belum pernah, ya, normatiknya memang berhak, ya, pasti digabulkan. Cuma saya belum pernah mendengar, ya, bahwa kemudian kepolisian menjalankan putusan pengadilan memberikan ganti rugi. Belum pernah dengar, ya. Belum pernah dengar, saya. Bukan berarti belum ada, loh, ya. Ya, belum pernah dengar. Ya, mungkin nggak, saya tidak tahu, ya, Bang Deddy. Ya, mungkin kita nggak tahu. Ya, mungkin Bang Deddy juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, kayak saya nanya. Nanti yang menarik ini, justru katanya keluarganya Vina sendiri ada di pihaknya Peggy. Benar nggak sih? Ya, saya bisa bacakan WA-nya kakaknya Vina pada saat menang pra-peradilan. Ya, biar tidak salah, saya bacakan saja. Ini waktu kelar pra-peradilan itu, kakaknya Vina itu WA saya. Oke, ini kakaknya Vina, ya? Kakaknya Vina itu WA saya. Dia mengatakan, selamat, Pak, atas kemenangannya. Makasih, Mbak, kata saya. Ya, Pak, sama-sama. Saya ikut seneng dengernya kalau dia bebas. Peggy, setiawan ini bebas. Ya, Mbak, makasih. Jadi artinya, keluarganya Vina saja mengatakan bukan dia, kakak? Bukan dia, tidak yakin. Itu yang paling penting. Jadi, kalau kakaknya saja tidak yakin dia, bukan dia, kenapa prognum penyidik itu ngotot gitu loh.